Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Permintaan terakhir Noval Sidki Asakib, korban kecelakaan maut di Bekasi yang meninggal dunia bertepatan dengan hari lahirnya tidak terkabul. Bocah yang berusia tepat 11 tahun itu pergi meninggalkan keluarganya pada selasa 31 Agustus 2022. Keluarga tak pernah membayangkan putra kesayangan yang baru duduk di kelas 5 SD Negeri Kota Baru Bekasi pergi meninggalkan mereka begitu cepat. Dikutip dari Kompas TV, Noval sempat menyampaikan keinginannya untuk dibuatkan nasi kuning sebelum berangkat sekolah. Sang ibu yang awalnya ingin membuatkan kejutan untuk Noval justru terkejut dengan kabar kematian putra bungsunya. Syahroni Paman Korban mengatakan permintaan Noval adalah agar dibuatkan nasi kuning disampaikan kepada neneknya. Namun karena uangnya belum cukup, neneknya menambah uang jajan jadi 20 ribu rupiah. Namun uang itu dikembalikan lagi oleh Noval. Noval mengatakan bahwa dirinya tidak mau jajan, ia maunya dibuatkan nasi kuning. Lalu ibunya mengatakan bahwa saat pulang sekolah dirinya akan memberikan kejutan. Namun keluarga malah terkejut dengan kabar kematian putra bungsu tersebut. Menurutnya pencarian Noval dari beberapa rumah sakit di Bekasi sempat membuat keluarga bingung. Diketahui Noval meninggal di lokasi kejadian karena tertimpati yang telekomunikasi setelah dihantam truk kontainer pagi kemarin. Setelah diidentifikasi keluarga jenazah, Noval dibawa ke rumah duka tak jauh dari lokasi kecelakaan di Rawapasung, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Setelah dimandikan dan disolatkan, jenazah Noval dimakamkan di TPU tak jauh dari rumahnya. Noval adalah salah satu dari 10 korban meninggal akibat truk kontainer yang menabrak sejumlah siswa SD dan tiang telekomunikasi. Musibah kecelakaan maut ini terjadi pada Rabu 31 Agustus 2022. Truk kontainer tiba-tiba melaju dan menabrak ke arah tiang dan haltebus di pinggir jalan. Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahuddin mengatakan bahwa kecelakaan ini mengakibatkan 31 orang menjadi korban. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.